Bahwa tidak ada agama apapun agamanya yang membenarkan umatnya untuk melakukan kekerasan, umatnya untuk melakukan tindakan-tindakan teror atas alasan apapun. Agama selalu mengajarkan kita kasih sayang, mengajarkan kita semua kedamaian, dan mengajarkan kita semua untuk saling mencintai sesama manusia. Pada seluruh masyarakat saya berharap tidak ada ketakutan-ketakutan karena peristiwa hari ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kutulil Kaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, menguntuk keras kebiadaban yang terjadi hari ini yang kita saksikan bersama di Gereja Katedral Makassar. Saya berharap kepada seluruh pemuka agama, apapun agamanya, untuk kembali menekankan kepada umatnya, kepada jamaahnya. Bahwa tidak ada agama apapun agamanya yang membenarkan umatnya untuk melakukan kekerasan, umatnya untuk melakukan tindakan-tindakan teror atas alasan apapun. Agama selalu mengajarkan kita kasih sayang, mengajarkan kita semua kedamaian, dan mengajarkan kita semua untuk saling mencintai sesama manusia. Berlaku kebiadaban yang hari ini kita saksikan, itu juga jelas bukan berlaku yang ditunjukkan oleh umat yang beragama. Oleh karena itu, saya berharap kepada pihak-pihak keamanan, Polisian Republik Indonesia untuk mengusut secara cepat dan tuntas kasus di Katedral Makassar ini agar tidak ada lagi kesempatan buat orang-orang seperti yang sedang atau telah melakukan kebiadaban hari ini memiliki momentum atau kesempatan untuk mengulanginya kembali. Pada seluruh masyarakat, saya berharap tidak ada ketakutan-ketakutan karena peristiwa hari ini. Karena justru ketakutan-ketakutan inilah yang mereka harapkan agar tertip sosial di tengah-tengah kita, mereka mudah untuk hancur-leburkan sehingga kekacauan yang besar akan bisa mereka buat lebih mudah. Jangan pernah takut dan kita lawan kebiadaban ini bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.